Hai pertama kita buka webnya hemo lewat Chrome terus kita ketik www.ticket.com.tw yang ini terus pencet yang atas yang ada tanda merahnya ya Oke selanjutnya kita pilih amplop warna putih yang bawahnya menu yang bawahnya menu yang ini kita pencet terus kita pilih suhu ruang umum suhu ruang umum terus selanjutnya kita pilih sending itu tulisan yang paling atas ini aku geser layarnya perbesar ya nah gua besar tuh di atas ada tulisan sending terus selanjutnya layanan internet iCAD terus pengiriman reservasi pilih nah disini ada empat tahap tahap pertama pilih jenis pengiriman pengiriman suhu normal ini aku pilih pengiriman suhu normal terus penunjukan sementara ini aku enggak pilih ya karena aku udah pilih pengiriman suhu normal pilih ini metode penerimaan paket ini aku penerima pengiriman 7-eleven nanti aku kirim ke kirim ke 7-eleven sendiri terus metode pencetakan pil atau pencetakan resi ini aku pilih cetak sendiri di 7-eleven jadi nanti aku cetak sendiri di mesin ibon 7-eleven ya terus selanjutnya kalau udah kita pencet icu kotak icu yang ini selanjutnya nah disini tahap kedua tahap kedua ini resi ini penulisan resi ya terus penunjuk pembayaran metode penembayaran ini aku pengirim yang bayar ongkir ya pengiriman barang ongkir terus jenis berapa potong berapa potong ini ini aku 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 terus ini kalau warna ungu ini penerimanya yang bayar ongkir penerimanya yang baru ongkir nih kebetulan aku mau yang pengirinya bayar ongkir pengirim bayar ongkir ini warnanya pink ya terus kita isi pojok ini nomor telepon penerima nomor telepon penerima terus pilih kabupaten kabupatenya dimana ini kita tinggal pilih terus kota pilih kota kotanya dimana kota terus dibawahnya nama nama penerimanya nama penerimanya ini aku udah siap eh alamat sorry 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 ini alamat ya alamat ini aku udah siapa dari tinggal tempel nah disini di bawahnya baru nama nama penerimanya ya nama penerimanya nama penerimanya nah disini warna kuning ya kotaknya kalau warna kuning kita tinggal spasi aja biar warnanya putih ya yang di atas ini eh resi penerimanya kalau yang kotak bawah ini buat pengirim si pengirim data pengirimnya terus data pengirimnya kita isi nomor telepon nomor telepon lagi nah seperti biasa ini di spasi biar warnanya putih kalau kuning warnanya enggak enggak setuju ya enggak bisa kalau warna kuning nah kalau disini pilih kabupatennya dimana kita si pengirim terus di bawahnya silahkan pilih area kota kotanya dimana bawahnya alamat alamat lengkap ini aku udah simpan udah siapkan jadi tinggal tempel di spasi kalau warna kuning nggak bisa ya terus di bawahnya nama pengirimnya nama pengirim terus lagi pengguna layanan email emailnya pengirim kita ketik emailnya terus eh di bawahnya ada nama produk ini aku pilih ini aku mengirim baju ya jadi aku tulis ifu teman-teman bisa kirim apa aja terus sebelahnya konten silahkan pilih konten pilih aku pilih kelas lainnya karena aku baju jadi pilih kelas lainnya terus di bawahnya ini kapan barang tiba yang kotak pertama tidak tentu terus yang tengah ini siang terus yang paling pinggir ini sore jadi aku pilih yang tengah aja yang siang oke kalau udah geser ke bawah ini email email pengirim udah ditulis ya ya terus tinggal ke bawah ini ada kotak kecil kita centang selanjutnya kalau udah kotak hijau ini untuk melanjutkan lagi batuk ya oh ini udah selesai proses ketiga proses ketiga ini kita kita baca apa data resinya benar benar atau salah kalau udah benar kita tinggal pencet selanjutnya kotak ini kotak kecil hijau ini untuk melanjutkan untuk melanjutkan ya kotak hijau terus nanti kita akan tahap keempat udah disetujui berarti ya ini kita udah dapat email email terus nanti akan dapat SMS juga seperti ini kita akan cetak di mesin ibon ini nomor resinya ya cta-01907-011026 kita cetak di ibon kita cetak yang tadi ya nomor resinya tadi kita tulis ini sampai ini resinya sampai terfotokopi ini pilih anak panah anak panah anak panah kanan terus ya sampai mesinnya terfotokopi terus kalau udah terfotokopi kita tinggal serain ke kasir bayar ongkos kirim ya ini fotokopinya resi fotokopinya udah tercetak kita tunggu oke kita tinggal bayar ke kasir udah selesai